Hai assalamualaikum teman-teman kali ini saya akan bikin permen asam jawa ini permen jadul ya teman-teman tapi rasanya enak sekali jadi kalau kita punya asam jawa yang banyak kemudian pengen dibikin sesuatu cemilan bisa kita bikin ini permen asam jawa jadi ini nanti bisa bentuknya seperti ini atau kita bungkus di dalam plastik plastik yang ada zippernya seperti ini terserah kepada teman-teman apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya saksikan video ini sampai selesai bahan yang pertama saya punya satu mangkuk asam jawa ini dikasih temen ya ini di dalamnya asam jawa sudah mateng teman-teman seperti ini bentuknya kalau kecil-kecil dulu kalau ke rumah teman ada asam jawa sering di minta ya diambil dulu enggak tahu kenapa ya di mood-mood aja gitu udah enak gitu ya Nah bentuknya seperti ini ini nanti akan saya buang dulu kulitnya seluruhnya kemudian kita timbang berapa beratnya ini asam jawa yang sudah saya kupas kulitnya kemudian kita siapkan lebih kurang sekitar ini air panas ya cukup sampai terendam saja sampai satu liter teman-teman ya yang penting ini nanti seluruh asam jawanya dalam posisi terendam kita aduk-aduk ini kita biarkan asam jawanya melembut kemudian nanti jika sudah mulai dingin ini kita buang bijinya Oke kita siapkan dulu bahan-bahan yang lainnya selanjutnya saya punya 200 gram tepung roti yang warna putih seperti ini ini akan kita blender halus terlebih dahulu pakai blender kering saja ya dari yang teksturnya kasar seperti ini menjadi halus ya lakukan sampai selesai halus sekali ya teman-teman ini tadi beratnya 200 gram ayo kita siapkan bahan yang lain bahan selanjutnya lebih kurang 500 gram gula pasir dan setengah sendok teh gula nanti kita cicip ya kalau rasanya kurang manis nanti boleh ditambah gula pasirnya selanjutnya ini teman-teman kita buang bijinya ya kita buang nih teman-teman jadi nanti usahakan tak ada lagi bijinya ya karena ini nanti akan kita blender blender biar terasa lebih maknyus lebih halus sebenarnya disaring juga bisa tapi nanti rencana akan saya blender Oke lakukan sampai selesai jadinya seperti ini teman-teman namun masih kasar ya ini bijinya wah lumayan banyak ya akan kita buang selanjutnya yang ini akan saya blender terlebih dahulu biar nanti lebih banyak asam yang kita dapatkan sebenarnya kalau ini langsung disaring juga bisa ya cuman terlalu banyak empas sayang jadi ini akan saya blender terlebih dahulu selanjutnya siapkan dengan wadah diatasnya kita letak saringan ini kita mau saring sari asam jawanya yang saya blender ya teman-teman kemudian kita tekan-tekan seperti ini nanti kita akan mendapatkan yang sudah halus nanti akan keluar ya dan lakukan sampai selesai saya ganti saringannya ya teman-teman tadi apa namanya nih masih terlalu halus ya apa lubangnya ini saya ganti pakai seroan di lubangnya lebih kasar sehingga nanti asamnya lebih mudah tersaring lebih mudah terserap oke lanjutkan sampai selesai seperti ini teman-teman jadi di bawahnya kita akan dapat teksturnya seperti ini ya ya sangat lembut sedangkan yang kasar ini ini kita buang baiklah lakukan sampai selesai selanjutnya kita siapkan teflon kita nyalakan kompor lalu kita tuang asam jawanya asam jawa yang sudah kita saring setelah itu kita masukkan garam dan juga gula pasir boleh gula merah atau gula pasir cuman saya lebih suka gula pasir kemudian kita aduk kita masak nanti sampai kadar airnya berkurang dan gula dan asam ini mulai mengental ya tadi sudah saya cicip sedikit masih kuat rasa asamnya ya ini memang asam segar saya akan tambah dengan lima sendok makan gula pasir lagi dua tiga empat lima jadi cocokkan nanti sesuai dengan selera teman-teman ya tingkat kemanisannya bagaimana sebesar apa tingkat kemanisannya nanti tinggal dicocokkan saya ingin sedikit agak manis gitu jadi asam-asam manis kalau suka aroma jahe bisa ditambah dengan jahe cuman saya sekarang maunya asam manis gitu aja gak ada rasa jahe baiklah kita masak terus ya teman-teman sampai adonan ini sedikit mengental kadar airnya berkurang terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang selalu setia menonton video-video di channel saya jika teman-teman rasa video-video di channel ini bermanfaat silahkan diklik tombol like bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dan tinggalkan komentar di kolom komentar nanti saya akan berkunjung balik ke channelnya teman-teman untuk memberikan dukungan oke terima kasih ya prok 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 jadi apa nanti kita lihat ya teman-teman jadinya apalah ini yang dibuat ini airnya sudah mulai menyusut ini nyiprak kemana-mana ini teman-teman setelah sudah mulai agak kering kita masukkan tepung roti kita masukkan tepung roti api apinya kita kecilkan terlalu mati kita gunakan api kecil saja dan kita aduk sampai rata lanjut kita masak sampai betul-betul kering ya teman-teman ini sudah mulai kering teman-teman ini lihat di bawahnya ini di bawahnya sudah kering selanjutnya ini kita dinginkan ini sudah dingin kemudian biar seragam sebenarnya bisa begini teman-teman kita akan masukkan ambil sebagian masukkan ke gula ya tapi saya mau biar beratnya ukurannya sama saya pakai sendok takar plastik seperti ini ya kemudian saya ratakan pilih nomor yang kita mau ya kemudian lebih kurang seginilah besarnya ya kita sisihkan selanjutnya ambil yang kita pulung tadi kemudian kita bulat-bulatkan kita balurkan dengan gula dan kita bulat-bulatkan seperti ini ya teman-teman ingat lakukan dalam keadaan dingin karena kalau adonannya masih panas nanti gulanya mencair seperti ini lakukan sampai selesai Alhamdulillah ini permen asam jawa kita sudah jadi teman-teman cantik sekali ya bentuknya seperti ini ini bisa langsung kita masukkan di toples atau kita bungkus dalam plastik-plastik kecil dari 500 gram asam jawa tadi jadinya 173 buah permen nah ini cantik sekali ya teman-teman nah biar fokus dia seperti ini ini permen jadul tapi rasanya tidak pekang oleh zaman baiklah teman-teman saya akan coba masukkan dalam plastik ya kita juga bisa masukkan di dalam plastik klip seperti ini teman-teman tadi saya beli 6000 dapat 100 100 buah ya nah ini kan bisa bikin tampilannya lebih cantik ini bisa juga untuk ide jualan ya kita masukkan aduh sebentar ya apakah plastiknya terlalu kecil semoga tidak cukup cukup ini ya seperti ini teman-teman kalau ini kan tidak payah kita lem cukup dia di clip seperti ini baiklah teman-teman ini permen asam jawa kita sudah jadi selamat mencoba di rumah ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati